Terima kasih. 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 ingin goreng ini beberapa biji sudah dimakan sama codot dia biji kayak kacang ini kayak korma ya ini udah mulai keriput kalau udah merah enak ya ternyata disini ya mubazir loh harusnya ibu-ibu yang suka nge-shop ya bisa datang ke sini yuk kita temuin apa lagi yang ada di sana ya sahabat batu pucat biasanya di batang-batang pohon-batang pohon yang sudah mulai hancur seperti ini dan lapuk biasanya dihinggapin atau biasanya di ditumbuhin atau bukan ditumbuhin ada kehidupan-kehidupan nih biasanya dipohon-pohon ini di dalam sini atau nggak di bawahnya ya Nah kita pengen tahu nih kan ada apa nih dibalik eh apa hidupan-hidupan apa yang ada di dalam atau di dalam tanah-tanah seperti yang sudah lapar seperti ini mungkin ada yang bisa dimakan nih seperti ini kan oh iya namanya 1000 foot tadi kita ketemuin adalah binatang kaki seribu dan ini ada lagi kan lintah dia berkamuflase ya ini lintah kita sudah mendapatkan dua binatang hidup yang ada di dalam bahwa di dalam maksudnya di daerah permukaan ya betul kita pencari nih coba kita pulik lebih di dalam lagi nih ya Wow kosong ada rayap kan kosong kok kaki seribu lagi deh ada gitu banyak nah kita akan gali menggunakan skop apa ada binatang yang ada di dalam tanah kita ini binatang kita mendapatkan lagi satu ekor binatang kita nggak tahu namanya apa karena apa binatang itu itu suka banget sama tanah yang gemur apalagi di atasnya itu adalah pohon-pohon yang sudah mulai lapuk ya dan lembab ya coba cari lagi wuh ini Scorpio karena Scorpio ini senang sekali dengan tempat yang lembab dan biasanya di tempat lembab itu ada makanan tanah ini uh oh ternyata itu ada kroto-rayap eh kroto-rayap dannya dia itu pantas dia dari situ kita akan ngali lagi Tanah yang lebih dalam uh.. 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 kacing ada lagi ada lagi uh.. wah.. ini adalah contoh tanah yang subur kita akan menjebak kali lagi ini adalah salah satu larva dari raki seribu ini menandakan tanahnya sangat sebuah sekali kenapa? karena cacingnya ini diukuran normal obesitas nih, obesitas ini cacingnya disini bilang bingung kan cacing ini mau kita apain wah ini ada lagi nih tembos 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 ini ada jalan ya kalau jenis ular ini jenis pahitan ini kenapa dibilang ular pahitan? karena ukurannya di atas normal dikopek 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 ya sahabat-sahabat bucat kita sudah menggali ternyata yang kita dapetin cuma segini ya cuma segini nih cacingnya, tapi ini cacingnya bener-bener di luar kukuran normal, sangat-sangat obesitas ini menandakan adalah cacing ya, sangat subur sehat yuk, saatnya kita pengolahan cacing ini mau kita apain yuk, cukup tentu ya sahabat-sahabat bucat, sekarang kita lihat ya kan yang hasil olahan tadi kita ngambil dari mengangkat hasil bumi ya? batang pohon ini kita dapat di bawah tanah nah sekarang kita pengen buat nih di rebus dulu cacingnya nanti kita buat bumbu jadi kita celupin di bumbunya langsung kita makan kenapa di rebus? kenapa di rebus? karena biar sehat aja sebenernya juga gak sehat kan? tapi cacingnya cacingin gua sebenernya kalau kita makan satu cacing ini kita masuk ke dalam perut juga oke-oke aja kenapa? biar dia makan cacing-cacing yang ada dalam perut kita mati ya kan? kita udah gak sabar ini kan? sudah lapar rucuk-rucuk nih perut gua cacing kita harus kita mati kan? kita gasmi dengan cacing ini ya? kita butuh cacing saatnya pengolahnya begini cacing sudah kita rebus sudah mulai lunak ya? karena kita sudah presto disini kan? sudah steril ya jadi kita butuhkan adalah Royco yang banyak biar apa? biar kalah rasa asinnya biar kalah rasa asinnya habis itu saus setelah saus kecap lalu kecap sudah jadi nih bumbunya kan? karena kita pengen bikin kayak restoran-restoran Jepang kan? iya sabu-sabu sabu-sabu habis itu kita kasih as sedikit oke diaduk oke aduk kan? wuuu cacingnya sudah sangat menggoda wuuu 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 nah bumbunya sudah jadi tuh wuuu disini kita buang selanjutnya kita makan karena kita sudah lapar wuuu 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 tang tingtung nih tang tingtung nih sebelum kita makan lebih baik kita sweet dulu oke yang kalah makan duluan tiga kali gimana? yuk yang kalah makan, makan duluan ya yuk sweet apa nih? tiga kali sweet lokal biasa ya biasa ya satu dua tiga h 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 dan ini adalah wuuu ini saus buatan kita udah pasti enak wuuu pasti enak wuuu ini dia baru makanan khas Jepang Korea yang sangat sehat sekali oke kita celupin bumbunya tuh bukan wuuu woi itu wuuu pedasnya dapat manisnya dapat asinnya dapat wuuu wih gua juga emang tergoda sih hmm 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 jangan dikan ayo kan bisa kan whaaaaa waaaaa waaaaa nah gimana kita sweet lagi ayo enggak lah lo gue karna nah akhirnya sweet lagi yang kalau makan gue udah makan gue udah makan lo ceritin rasanya apa rasanya tuh aduh ketir Guru udah berhasil ngelem Ini gak ada susu-susan Sekarang giliran lu Ayo, pikan nih Wah, ini gue dapetnya Woy, yang gede dong Langsung gede Ayo, gede gede. Gede gede gede. Baby Tahan Tahan Air 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 gimana rasanya rasanya gimana kita ceritain nih mungkin menurut gua atau lu mungkin beda gimana rasanya pertama licin ya pasti licin lah kayak koruptor di indonesia licin gimana gimana itu teksturnya kalau udah dimulut mau mentah mau matang tetep licin itu yang bikin enak sebenernya jadi ini ya apa ada pahit nih lu jadi ketolong sama bumbu juga sih ya ada pedes ya sebenernya bumbu ini cuma kamu pelaksa tapi tetep air kalau pas gigit itu langsung gerjel-gerjelnya tuh berasa ini masih tenggorokan oh lagi 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 ya ini kita kecil nggak usah jangan dulu nah sampai mati pucat kebetulan pas banget tinggal dua dan asal kalian tahu ya ini air pengorbanan tinggal segini kita udah nggak bawa lagi air kan udah habis ini gimana duluan kita lempar kita makan siapa yang cepet ngambil air duluan ya oke oke kita pegang begini air gue lempar jauh oke langsung ngambil apa gimana nih agak wau ambil dulu itu ngambil air lu 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 gua kedapatan yang gede banget nih Pertawa sama gua juga anjarin gemuk Nah jangan dikat gue abis gak habis kan sekarang Yang menang, air kita sweet. Yang menang, boleh ngambil. Yang kalah berarti gak minum nih? Gak minum. Tiga kali ya. Iya, tiga kali ya. Ayo. Satu. Dua. Gue gak minum, gue ambil. Tadi boleh gue kalah. Penentuan nih. Satu, dua. Air gue habisin. Ini, sumpah. Itu, apa, cacing ya. Cacing itu rasanya pahit banget. Gue masih ada di dalamnya. Sama gue juga. Ini gue minum coba sikit nih. Buat dia, gue buang-buang aja. Ini kalo gue rogok, keluar lagi nih. Gimana rasanya cacingnya? Kayak tadi yang pertama gue jelasin. Licin teksturnya. Untuk yang kedua sih, tadi gue buru-buru nelen. Karena kalo gak gue telen, pasti gue bakal muntah. Akhirnya dua cacing super, super besar. Masuk ke dalam mulut kita. Masuk ke perut. Yaudah. Kita closing dulu kali ya. Udah bulan. Lu enak lho memang. Usai sudah petulang kita hari ini. Jangan tangguh kelaparan. Tanah Alam sudah menyediakan. Terima kasih. Terima kasih.